Oke guys, hari ini kita pengen review mobil yang special banget dan jujur gue masih gak expect kita bisa review mobil ini Karena kebetulan temen kita punya mobilnya Tadinya gue kira mobil ini tuh McLaren Ciana guys, tapi ternyata ini adalah McLaren 720S yang udah dimodif ekstrim banget guys Jadi ini dia mobilnya Oke, jadi hari ini gue pengen ajak kalian keliling mobil seperti apa, fitur-fitur seperti apa aja Tapi sebelum itu kita bakal kenalan sama yang punya dulu nih Halo Halo Nama siapa dong? Halo, saya Ricci Pertama lah Yes, jadi ini temen gue Ricci Dia yang punya McLaren apa nih? Coba jelasin nih Ini 720S yang udah diganti bodykitnya jadi Enlargo Oke, apa tuh Enlargo jelasin? Enlargo itu bodykit dari Novitec Novitec ya, oke Kita rasulet mobilnya kali ya, kita keliling kali ya Kita mungkin bisa review sedikit-sedikit dari depan sampai belakang gimana? Oke ya? Oke guys, jadi ini adalah 720S, base-nya Itu mobil yang hampir yang paling tinggi di McLaren ya? Hampir, hampir Habis ini 765LT uang salah ya? Habis itu baru Sena ya? P1 dulu Oh, P1 baru Sena? Atau Sena dulu ya, antara itu dulu Antara itu aja, ini udah tipis-tipis nyentuh ke hypercar guys Jadi, oke Jujur ini udah gak mirip 770S sih Iya, udah beda banget emang Makanya gue langsung telfon kemarin, Ci, lu ada Sena, Ci Gue bingung kan? Jadi, apa aja yang bedain Novitec Enlargo dan yang 770S biasa nih? Ini dirombak semua dari bumper Side wing Samping sini Oke Spoiler Diffuser belakang Pelag Penalport, semua diganti Oke, jadi Tadi gue sempet partiin dan gue baca-baca dikit di Youtube ya guys ya Yang diubah itu Tadi yes, bener Tapi detailnya itu tetep banyak banget guys Jadi, dari bumper Ini cuma pakai lampunya aja Tapi bagian sini semua dari Novitec Lipsnya juga ada karbon dan ada tulisan Novitec disini Dan yang gue suka dari Novitec itu apa guys? Dia punya craftsmanship itu rapih banget Karbonnya itu ditemuin di tengah nih Jadi, ada Novitecnya disini Lambangnya keren banget gitu Terus warnanya warna apa ini ya? Ini warna bagus banget loh Warnanya kurang tahu namanya ya? Cuma tahunya grey doang Grey doang ya? Cuma ini keren banget Terus juga cup mesinnya ini full karbon Jadi, gak cuma bagian sininya doang Dan two-tone, enggak Tapi ini, bagian sininya juga Ini adalah karbon Sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke bawah-bawahnya semua karbon guys Jadi, keren banget Nanti kita coba buka lah ya Boleh Ini versi Humble itu kita belum buka-bukain Tapi kalau McLaren dibukain semua itu kayak Men, udah bukan kayak mobil itu udah kayak apa sih? Udah kayak... Kaya Tals Follumer gak sih? Iya kan? Nah, terus di bagian sini Vendor-nya juga ada finish-nya lagi McLaren yang 7-8-S biasa belum ada Ini ada Dan agresif banget Terus kalau gak salah ini white body ya berarti ya? White body, iya White body Depan sekitar Kalau gak salah tadi gue denger 8 cm-an ya Eh, segituan lah pokoknya Iya, segituan 6-8 cm-an Yang belakangnya itu sekitar 16-18 cm Yang belakangnya sih, yang lebar banget sih gitu Keren banget sih Nah, terus ini pelaknya juga ganti dari Novitec ya? Iya Ganti Novitec juga Kalau yang standar itu tengahnya udah center lock belakang sih? Belum Oh, belum Jadi masih baut 5 gitu ya? Iya Nah, kalau yang ini udah center lock guys Terus kerennya apa guys? Belakangnya concave banget sih Belakangnya keren banget sih Yang concave banget sih Gitu Terus kalau ini wing-nya apa? Side mirrors-nya udah karbon belum? Udah karbon Ini udah Oh gak? Ini ganti juga Dari Novitec juga Wah, gila Novitec kalau memang kalau bangun mobil sih Packagenya full banget ya? Full Side skirt juga ya? Side skirt juga Terus di tengahnya tuh Karena pintunya memang kebukaan begini Dia ada patahan di tengah ya side skirtnya ya? Iya Keren sih Ini geserok Ini geserok Sayang banget guys Tapi untuk kebetulan mobilnya udah di PPF ya Ini ada geserok disini nih Yang wajar lah Mobil supercar hypercar begini Di Jakarta ya wajar banget Cuman Makanya pentingnya PPF begitu nih Karbonnya sih gak tembus nih Aman Bagus banget Nah ini nih guys Yang tadi gue bilang Lebarnya tuh Jauh dibanding sama yang lama Ini aja scoopnya itu kayak Lebih Jauh ya Ini udah jauh Nih Guys Gila men Ini Center lock Warnanya anodized red Novitec Dan celongnya Gila banget men Ini monoblock gak tripis Tapi Gila Dalem banget Dan bannya Tipis banget guys Terus katanya Novitec itu Eh Enlargo itu Ada lowering kita juga ya? Ada Ini dipasang juga Ini sih film-film gue dipasang Mepet banget Harusnya iya Mepet banget soalnya Tapi lifternya apa? Tentunya gak masalah Gak masalah ya Pas dinaikin masih Masih lumayan lah Ada 8 jari gitu Dari lantai Oh lumayan dong Iya masih lumayan Tapi biasa Lu mager gak sih naik-naikin gitu? Magar banget Magar banget ya Magar banget Oke Terus disini juga ada Karbon Disini juga ada karbon Dan spoilernya sih yang gue suka banget Spoiler lebar banget Dan karbon Ini bisa naik gak sih? Ini sementara masih gak bisa Lagi di service-in Kemarin ada error Tapi harusnya bisa naik Harusnya bisa Lumayan tinggi dia naiknya Kesini lah Itu bisa kita setting Pencet atau dia lagi ngebut dia naik? Bisa pencet Bisa setting dari dalam Oke Gokil sih Pas ngebut juga naik dia Oke Itu yang otomatis ya? Pas break ya Oke oke Berarti Oke Oh kenapa itu disini ya Cosm2 TS ya Iya Itu yang keren sih guys Biasanya kan di bawah ini Di tengah Keren banget sih Terus Diffusornya juga karbon Dan ini exposed Sampai ke dalamnya Sampai differentialnya Kelihatan nih guys Keren banget Terus disini Di dalam juga ada Breded hose Ada Hedraulic juga Kelihatan semua Dari belakang exposed Jadi Mobil ini jadi jauh lebih sangar sih Dibanding Yang standarnya ya Gokil Oh iya ini kelapotnya Novitech juga Kelapotnya juga diganti harusnya Nih udah Ada tulisannya Novitech tuh Oh iya Jadi ini bener-bener M-Larbo kit guys Body kit Lowering kit Exhaust Performancenya gue gak tau Cuman Katanya udah di Remap juga ya Iya Harusnya udah di remap Pake apa? Gintani 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 tuh kalo kalian tau Dia tuh tuner di luar Dan itu Record backing terus guys Itu kencengnya Kenceng banget Oke jadi Boleh-boleh sih Kita test ya guys ya Oke guys Jadi kalo McRain 720S itu Basicnya itu Dia V8 4.0 Twin Turbo Jadi Ya kenceng lah ya Gak usah di Gak usah dimomain lagi Itu udah kenceng banget gitu Twin Turbo Kenceng banget Dan Udah dirimnya Gintani Kalo standarnya 720S itu 720 HP Torsinya kita 780an Sekarang jadi berapa nih Tau gak? Jadi 820an 820 HP 820an Gak, gue nanya sekarang sama lo Emang 720 gak cukup HPnya Kurang ya Hah? Gila gue ya Dan masih kurang Model 800 ini lagi Gila banget sih Sebenernya nih mobilnya Kalo ke 1000 tuh gampang banget Iya Oke guys Jadi kalo 780S ini Ini namanya apa? 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 Butterfly wing ya Atau apa sih? Butterfly doors Ah butterfly doors Iya Butterfly doors guys Jadi Beda sama sales yang begini Beda sama lambo yang begini Dia tuh kayak Kayak keluar gitu Sangar gitu Kita coba buka ya setiap ya Boleh Ini lembukannya Gue takut tapi Lembuk aja gak apa Coba ya Coba ya Coba ya Sini ya Iya Di dalam sana ada Buttonnya Oke disini ada buttonnya Kita pencet Terus Ditarik aja ke atas Dia kebuka juga Ini ya Kacanya Kacanya Gue rada Rada takut bukanya guys Gue yang takut Jadi Ini penampilannya Si 780S N largo Setelah pintu dibuka Gimana menurut kalian? Keren banget gak sih? Gue Si amaze banget S**t Di bawah sini Kalian bisa liat Side skirt carbonnya Keliatan jelas Kalo kalian buka pintunya Keren banget sih guys Ini audionya juga Udah dimodifnya nih Oh iya Dili apa? Itu ditambahin Hugo TT Oh Oh iya ada Alpine ya Keren sih Ini bisa dibuka gak? Belakangnya Mesinnya kayaknya gak bisa Gak bisa dibuka Oh mesinnya harus dibuka McLaren gak bisa Dia harus dibongkar Ininya Oke 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 Ini gue lagi Kita review santanya Karena gue mau menikmati Mobil ini gas Mobil ini tuh kayak Breathtaking banget sih Gokil Kita buka Bagas di depan Boleh gak? Boleh Ini gue bener kayak Norah banget guys Pengen kasih lihat kalian Full feature dari Si McLaren ini nih Oh kuncinya di saya Lupa Kuncinya kayak gimana sih Malet dong? Ini Masih ini Oh kuncinya simple banget ya Iya masih simple banget Kasih ke kamera deh Ini Dibuka dulu ya Dibuka dong sama dia dong Dianboxing dong Dianboxing dulu Ini nih Ini guys Sesimple ini Oke kita mau buka Pecat ini ya Iya Oke Oke dia bakal gak? Kita manual Nah ini yang tadi gue bilang guys Kalau enlargo itu ya Sampai sih di dalam semua Ini karbon nih guys Gokil ya Terusnya ini enteng banget loh by the way Nah kalau rear engine itu Biasanya depannya itu Bagasi Nah ini bagasinya juga keren banget Isinya Sweet-sweet gitu ya Keren deh Oke guys kita masuk ke Interior dalamnya 720S Ini kok dibuka pintunya tuh kayak Rada kayak targa gitu ya Iya Atasnya kebuka semua Sampai atapnya tuh kebuka loh Jadi gampang masuknya Lebih gampang masuknya Oke Jadi Coba jelasin nih kita Dari interior si McLaren ini Kayak gimana sih? Simp Dia simple aja sih Simple banget sih Iya simple banget Dan udah elektronik semua Menurut gue nih kayak Ada kayak Apple gak sih? Iya kayak Apple Kayak Tesla Kayak Tesla ya Jadi semuanya layar Terus simple banget Battersnya juga gak banyak Dari AC, audio Semua juga udah di Aturin di layar Kalau misalnya lu mabuk Terus tonjok LCD gimana? Anjur dong Ganti lagi Jadi gak bisa AC Gak bisa semua dong? Jadi pokoknya intinya kalau AC itu rusak Udah bye-bye Bye-bye Kalau ini rusak Bye-bye Gak bisa kontrol apa-apa Oh gitu Itu gak enak ya guys Jadi simple Enak Rapih Cuman begitu kita Ada yang rusak Yaudah bye-bye Gitu guys Nah ini keren banget Jadi untuk setirnya Sama sekali gak ada Button sama sekali Bener-bener racing abis Dan disininya Ini dry carbon nih Matte Ini dari McLarenya langsung Iya dari McLaren langsung Ini keren banget sih Speedo-bener Oh terus ini juga Speedometernya ini ya? Speedometernya bisa naik Oke Nanti kita bakal liat ya guys Naiknya kayak gimana ya Pas kita test drive Oke terus Bangkunya Dia bakat sih Tentang gimana nih Bangkunya bukan Masih bisa dimundur-mundurin gak? Masih bisa dimundurin semua Oh Nih Oke guys Untuk nantinya gitu aja Ini simple banget Nanti kita bakal Lebih liat lebih detail lagi Pas kita test drive aja Nanti gue bakal selakain Ntar kayak gimana Kokopital seperti apa Nah sekarang Kita pengen denger Suara napot ya Gimana boleh gak nih? Boleh Boleh ya kita hajar ya Ini dia Meketaris R7S Largo dengan Novatec exhaust PEMBICARA 1 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 oke jadi kira-kira kayak gitu suara si novitec yang largo dia mentok di 3000rpm ada limiternya jadi kayak begitu cuman pas jalan itu gua yakin suara bakal lebih gede lagi lebih ngingin lagi ya pasti ya pasti oke eh kita jalan langsung aja kali ya guys ya oke kita sekarang mau masuk ke mobil Ritchie nih ini gua pegangnya mana ya ya apa tuh oh ini mentok banget ya airroomnya ya oh ada sub oke kita ada jalan mobil Ritchie ini apa oh itu AC oh atasnya kacau ya panoramik ya oke kita sekarang ada di cockpitnya saya tentunya S kita bakal test drive dan kita mau tau nih bisa kacang apa mobilnya nih oh ini guys tadi kan ketutup nih sekarang dia naik ada LCD juga dan dan ini eh kasih lihat beberapa info ya aja ada temperature ada oil time juga fuel rpm top speed dan lain-lain ini apa nih oh ini ada rpm top ya lebih fokus jadi ya jadi lebih fokus ke top speed sama rpm ya ya bener apa nih racemode atau apa ini racemode oh iya racemode bisa di turn on turn on oke itu setelahnya kartunya kalau pas lagi di track kan lebih gampang gini oh iya iya kalau lagi nice dia ketutup visibilitas juga lebih bagus ya oke kita gas aja bentar oke lawan kita hari ini Innova doggy ada baik-baik terubung nggak ada ya karena kalah lah ya gila Innova iya tak kaget ya dari sini nih torsi Sinova lebih kira pada McLaren iya ayoloh kayaknya normal mode ya masih ya ini apa nih spoilernya itu ya itu spoiler ya air brake ya namanya ya dia kalau nge-rem tuh spoilernya kita langsung begini guys cuman gue tau kalau misalnya naik jadi ada alertnya disana oke tunggu di jalanan yang asphal dulu shiftingnya cepet banget ya iya wih bauin beng lu karena linknya tau iya suara terubung emg jangan ramah banget ya di belakang ya iya iya up kayak popcorn ya iya wih beda gitu pokoknya dia 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 kayak pera 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 kayak kayak popcorns nah ini bahaya nih guys nih, kalau misalnya salah pencet ya, malah kebuka bentunya nih, ini kan kacanya nih masin juga full carbon, ini ada speaker, disini juga ada speaker, jadi dia entertainment systemnya juga bagus ya? yang asli bagus, dia pake Bowers & Wilkins, ini sudah diganti, sudah diganti gitu lah maksudnya tapi walaupun race car, speaker nya juga banyak gitu? iya masih bagus, maksudnya kayak entertainment systemnya juga oke? oh tengah juga ada ya, keren sih makasih sih, pelan-pelan belakang tuh ada kayak small compartment tapi ini rada bahaya nih, bisa nental-nental yuk, bisa gas lagi ini gua juga enak ya, pilihnya enak banget ya iya lu nyetir, lu nyetir mobilnya masih ternyata nyaman banget nyaman, justru gua ngerasa mobilnya tuh smooth banget smooth banget smooth banget, bener-bener kayak, apa ya? ya, torsinya ada, powernya ada, tapi dia naiknya tuh kayak linear naiknya tuh kayak gak bikin takut gitu loh iya tapi kenceng iya, kencengnya gak kerasa jadi itu bahaya apa gak bahaya? lumayan bahaya lumayan bahaya tuh, tuh nah itu kayak pelan, tapi yaudah, RPM udah tinggi gitu iya iya kita shoot dulu sambil nunggu jalanannya better ini jalanannya lagi parah banget disini karena better truck proyek ini disini ada apa nih, ini ada S atau T itu S itu sport, T itu track oke, H itu apa? H itu handling, K itu powernya oooh, oke, kalau ini sama? ini manual, ke manual transmission oke oke, jadi ini Matic ini manualnya ya surprisingly, suspensionnya juga masih empuk banget ya masih empuk banget oke, disini lumayan ini di sport? sport oke, kita terbakas ready? lo mau launch? ready gak? oke, ready, kasih go tariknya asik sih, jangkaknya hati-hati disini coba terus lagi pokoknya lebih parah ya kalau di sport ya, jauh ya jauh, jauh, jauh lebih parah kalau lagi ada run gitu pasti sport air sport kok gak gak kekejar mobil-mobil lain? coba kasih gila men ini popcornnya yang ngaco sih iya tapi nanti coba, coba aku buka ngaco dikit masukan dia kerap banget ya kok kamu tutup kaca gak gitu gua buka kaca, suara langsung kenceng banget loh guys oke, setiap Ini kita harus tol sih Baru seru Selip sini Serem, serem Oh, dia begitu lepas gas, ginjak lagi langsung Jadi power delivery-nya tuh enak banget Dan instant menurut gue sih Jadi, walaupun turunin turbo Tapi, lag-nya tuh minimal Ini menurut gue lagi main apps nih guys Nah, abis ini jalannya mulus Bisa gaspol Itu udah naikkan tuh Iya, enggak sih naikkan, pas turun Bisa gaspol Naikkan, op, oke Turunan kan Nah, ini kosong nih Bisa di gaspol Turunan sana Tapi, turun dulu baru gas Takutnya, ntar clip depan lo kena Bener Ya kan, pelan dulu Pelan Ambil kiri lo ya, ambil kiri Dapet lo Dapet Ini, 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 ini gue inovacuan disini 200 kok Dapet Turun gigi hatunya Oh, enggak mau dia, oke Gaspol, gaspol Gas, enak gigi Wah Itu kayak keluar api gitu Ini, keluar Pas yang tinggi, bruh Gitu Oke, kita lurus aja, enggak apa-apa Enggak bisa muter lagi Mana coba di koronan ini Oh, my God Zombie, sumpah Semoga orang gue dapet Semoga siap adalah dapet ya, guys Popcorns Sayang nih, kita kayaknya harus Run deh Bener Iya kan Bener Disini udah rame banget Sayang banget Kalau di track bedanya apa? Belum pernah coba, belum berani coba Belum pernah coba Ini di sport aja udah serem banget ya, terlihat ya Iya Sudah konten banget ya Nanti coba boleh Di mana? Disini boleh Disini? Ah, kosong Oh Kok turun tiga, bisa enggak? Oke, gas Gila main parking Pakein kameranya apa ya? S-cora juga jadi Pakein kamera Keren sih, ini mobil jujur menurut gue lifestyle banget sih Iya Dibanding track car nih lifestyle banget sih For daily car juga masih lumayan di mobil Iya Jadi, oke Jadi konklusional adalah apa? Jadi makin 730s ini tuh Nyaman banget Jadi, suspension wise juga oke Power delivery juga smooth banget Terus entertainment system juga banyak Masih Leather juga masih pake Jadi masih nyaman ya Iya Terus, semua gesture-gester dan configuration itu semuanya tuh user friendly banget Jadi, gak susah dipake Dan ngebantu dulu banget ya Gimana sampai parkir ngebantu banget Bener Oke Ci, thank you banget udah ajak kita jalan-jalan pake 730s Nlargo Oke Nah, yang kali kayaknya next time kita harus coba di-track atau di-toll deh Ci Boleh Baru fun Jadi, ini tadi rame Makanya kita gak bisa terlalu gaspol banget gitu kan Tadi cuma gigi 2, gigi 3 doang Iya Ini gigi berapa? Betul Bukan Tadi Iya, maksimal gigi berapa? 7, 8 8, 8 8 speed Nah, kita baru bisa 3 atau 4 tadi ya Iya 300 harusnya kambang banget ya Lu top speed pernah pake ini sampe berapa? 7 gak ya? 7 Udah keliatan 7 dong Berapa harus kilometer per jam? Terus sekitar... 200 200? 170-an Baru 70 Baru 70 Sayang banget Harusnya di garasnya gampang nih mobil Jalanannya sedikit serem Serem ya Oke Tapi mobilnya pendek banget kan Oke Takut ada Kotol pun disini kadang masih ada lubangnya Oke Jadi ada rada serem-serem, rada hati-hati juga lah Setengah jaga setengahnya gitu Oke, oke Oke Jadi ada Gue yakin banget ada hatu di netizen-netizen Indonesia yang tau dong kayak gimana kan Pasti mereka penasaran nih Ci Lu kerja apa sih bisa beli nya? 780S and Largo Kita kepo aja nih Boleh kasih tau gak sih? Boleh Boleh Ini rahasia ini guys Kalo punya McLaren 780S Harus kerjain nih Apa Ci? Jual whiskey Minuman Jual whiskey minuman Jual brew house Oke Jadi pastiin kalian support Richie juga dengan follow Royal Brew House nih guys And by the way Richie itu adalah salah satu sponsor kita juga di Man Cave Opening Run nih Ci thank you banget udah support kita terus loh Oke yaudah gitu aja guys Jangan lupa untuk like, comment, share, dan share temen kalian And see you guys on the next vlog Bye Oke guys ini yang gue bingung guys Ini hujan Pintunya begini Gue turunnya gimana guys Kamu pindah? Hah? Mana nih? Oh iya dah ada yang sana ya Lalu ini gak lucu banget nih Kayak Apple banget sih Kayak Apple banget Nah ini kesesahan Yang punya mobil McLaren Nih cewe disini nih Eh mana nih? Mana sih? Aduh Nah tuh Guys kesian banget guys Oke sekarang gue penghasil kalian gimana caranya kita keluar dari McLaren 720S dengan kadar hujan guys Kita harus swap nih guys ada ceweknya mau masuk dan gue harus keluar juga bersamaan Ci thank you banget Siap Bye Sit 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 Ayo 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 Bisa gak? Masuk 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 Tutup itu Jadi Kayak yaudah kalo misalnya hujan Mending lu tunggu di mobil deh guys Hahaha 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 Ayo